Hai semuanya, welcome back to Linda Garuda channel Nah di video kali ini aku lagi bikin salat buah Salat buahnya enak banget, seger Dan ini creamy banget Walaupun gak pake yogurt Tapi creamy banget dan enaknya seger Ini untuk bahan sausnya Hanya pake 2 bahan aja Dan berikut video dan cara buatnya Silahkan ditonton sampe habis ya Jangan di skip supaya bisa mengikuti step by step Di setiap videonya Oke selamat menonton Untuk bahan-bahan buahnya Disini ada anggur Dan juga ada buah delima Ada stroberi Dan juga ada 2 buah pir Dan ada apel Apelnya 1 aja yang ukuran kecil Dan ada mangka gedong gincu 2 buah Untuk sausnya ada susu kental manis Mayonnaise Dan ada keju cedar Keju cedar ini sebagian untuk topping Dan juga sebagian aku parutin Di dalam sausnya Jadi sebelum dipotong-potong pirnya Dikupas dulu kulitnya Kalau apel gak perlu dikupas ya Langsung dipotong aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oh iya teman-teman Disini aku pake mangga gedong gincu ya Ini hasil salatnya itu berbeda banget Enak banget, beda dengan Kalo kalian pake mangga Alpukat atau mangga harum manis Dan mangga yang lain-lain ini Kalo pake gedong gincu aku sangat rekomendasi Karena hasil salatnya ini Lebih enak, karena gedong gincu kan Aromanya itu kuat banget ya, aromanya itu manis Dan rasanya juga itu manis Manis-manis segar gitu Jadi aku tuh sangat rekomendasi Ke kalian, pokoknya kalo kalian pake mangga Kalian harus coba pake mangga gedong gincu Dan kalian cari mangga gedong gincu Yang sudah matang banget ya Karena nanti hasil dari salatnya ini Lebih creamy lagi dan lebih segar gitu Nah tadi setelah buah-buahannya Sudah dipotong-potong halus Ini lanjut bikin dengan sausnya Yaitu 4 sendok makan Mayonnaise, 3 sendok makan susu kental manis Dan secukupnya keju parut Nah ini kenapa aku bikinnya sedikit Karena buah-buahan yang nanti aku campur kesini juga Hanya sedikit Jadi kalian jangan ngikutin aku Tapi kalian harus sesuaikan dengan buah-buahan yang kalian punya Kalo kalian bikin banyak Otomatis sausnya juga kalian harus bikinnya banyak Jangan sedikit Dan untuk sausnya ini Mayonnaise-nya ini Jangan terlalu sedikit dari susu ya Jadi harus mayonnaise-nya ini lebih banyak dari susu Kayak tadi aku Mayonnaise-nya 4 sendok makan Susunya 3 sendok makan Karena kalo susunya lebih banyak Nanti jatohnya manis Dan tips lagi Supaya saladnya lebih bagus lagi Lebih cantik Kalian harus perhatikan juga Cara pemotongan buah-buahan Niel Usahakan semuanya itu Harus sama ya Besarnya sama Ukurannya sama Supaya lebih cantik ya Salat kalian Apalagi kalo kalian jual saladnya Jadi harus Pemotongan buahnya ini Harus diperhatikan lagi ya Dan setelah sausnya selesai dibuat tadi Langsung masukin buah-buahan yang Sudah dipotong-potong tadi Se cukupnya aja Karena tadi kan sausnya kan sedikit ya Jadi masukkan buah-buahannya pun Se cukupnya aja Jangan banyak-banyak Jadi kalo bikin salad ini Sausnya ini gak pake takaran ya Tauan-tauan Jadi harus Sesuai feeling masing-masing Kalo kalian Buah-buahannya banyak Ya silahkan bikin Sausnya juga banyak Tapi Mayonnaise-nya lebih banyak dari susunya Jangan susunya lebih banyak dari mayonnaise-nya Supaya lebih enak Karena tidak terlalu banyak susu Oh iya Untuk mayonnaise-nya ini Kalian harus cari yang khusus salad buah ya Jangan pake mayonnaise yang khusus salad sayur Atau Cocolan tempura Atau cocolan ayam goreng Tapi khusus salad buah Oke jadi ini aku sudah selesai Dan ini juga aku sudah plating Di satu box Dan satu bowl yang kecil Ini aku sengaja plating di box Supaya ada gambar yang kayak kalian Kalo kalian mau jualan salad Kalian bisa pake box kayak gini Atau box apa aja Yang ukurannya kecil Atau yang bulat Kalian bisa cari di toko bahan kue Situ banyak juga ada box yang dijual Atau di toko plastik gitu ya Jadi kalo kalian mau jualan Kalian bisa hitung ya Buah-buahan apa aja Yang kalian masukin Dan pokoknya Hitung semua bahan-bahan apa aja Terus kalian Oraikan Dan hasilnya kalian bisa hitung Kalo box yang besar Box yang kecil Kalian bisa jual dengan harga berapa Jadi Kalian harus hitung semua bahan-bahan Yang kalian pake ya Dan untuk Buah-buahan ini Jangan ngikutin aku ya Kalian bisa pake buah apa aja Karena aku juga bikin salad ini Hanya pake Buah apa aja Yang ada di dalam kulkas aku Jadi Kalo kalian mau pake melon Mau pake semangkah Itu juga bisa ya Dan disini Kalo kalian pengen tambahin yoghurt pun Gak apa-apa Sesuai dengan selera masing-masing ya Ini aku gak tambahin yoghurt Karena lagi gak ada yoghurt di rumah ya Jadi aku gak tambahin Tapi ini tanpa yoghurt pun Sudah enak banget Sudah creamy banget Pokoknya perpaduan antara Mayonnaise dan Susu dan juga keju Dan buah-buahannya Ini Enak dan nikmat Apalagi Salatnya ini Setelah kita simpan di kulkas Dan Kita makan di siang hari ya Itu Seger banget Oke teman-teman Jadi sekian video dari aku Jangan lupa Kalian bisa coba Resep salat ini di rumah Resep yang simple banget Salat buah yang simple banget Jadi kalo kalian Mau jualan pun Ini untungnya banyak banget ya Teman-teman Jadi kalian harus coba di rumah Oke terima kasih banyak Karena kalian selalu Ngikutin video aku Kalian selalu support channel aku Terima kasih banyak Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax